Intro Mengejutkan, jika ada banyak selebriti yang tinggal menghitung hari menuju pernikahan Menyambutnya dengan perawatan ala calon pengantin Maka lain halnya dengan aktor Dion Wiyoko Alih-alih menjalani perawatan ala calon pengantin Dua hari jelang hari H pernikahannya Dion justru masih berjibaku mempersiapkan sederet keperluan pernikahannya Di antaranya, melakukan fitting baju untuk serangkaian acara akad nikah Mulai dari acara tradisional Tionghoa Tipai Hingga pemberkatan nikah pada tanggal 1 September 2017 nanti Tantanya kayak gini, menurutnya Sekarang gue ditakung ke atas Pake permasalahan Ini taksido, jadi dinner jacket, dinner soup Dia memang dikhususkan dipakai untuk malam Jadi kalau dipakai siang-sian agak aneh Jadi memang pakaianya harus malam Warna ini Nanti yang tipai satu lagi Lebih ke arah namanya Ciong Sam Baju adat Chinese Jadi warnanya lebih klasik warna biru Kancingnya yang sampai seleher lebih tinggi Pake saat ini ini just untuk beli matrimoni, untuk pemberkatan Warnanya yang sedikit warna-warna Bali, warna-warna summer suit, warna grey Awalnya mau saya tawarin warna beige Cuman tingginya lebih aman Jadi Caradion ini orangnya play safe banget Karena kan waktu fittingnya, waktu ngukur sama waktu hari H Gak terlalu panjang Kalau tipai-nya itu yang hari Minggu besok ini Kalau pemberkatannya pas idul ada Pernikahannya kenapa di Bali ya memang Mungkin banyak alasan yang memang udah dikasih tau sama temen-temen yang lain Udah pernah pernikahan di Bali Mungkin memang lebih pengennya intimate sih Memang karena bikinnya cuman gak lebih dari 100 gitu 100 orang gitu Jadi ya memang pengennya intimate aja sih Jadi temen-temen dekat gitu Terus keluarga inti aja gitu Ya, serba mepet Itulah yang mewarnai hari-hari Dion Wiyoko Menyambut momen pernikahannya yang semakin dekat Bakal menggelar 3 rangkaian pernikahan di kota Surabaya dan pulau Bali Dion mengaku tak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pernikahannya Bahkan untuk fitting baju pernikahannya pada hari Kamis kemarin Dion pun harus datang seorang diri Tanpa ditemani oleh Fiona Anthony Sang calon mempelai wanita Karena harus membagi waktu sebelum terbang ke Surabaya Untuk menjalani seremoni tipai pada hari Minggu nanti Uniknya Dion yang baru pulang syuting dari Tarakan Kalimantan Dan masih menyimpan lelah Sama sekali tak terlihat mengeluh Karena tinggal menghitung hari menuju hari H Menjadi suami Fiona Kebetulan memang Fiona pun hari ini memang ada janji untuk fitting baju pengantinnya dia juga Dan memang kalau bajunya dia itu kan gue gak boleh nemenin gitu Karena memang harus surprise di hari H Jadi ya istilahnya dia bagi waktu Karena waktunya udah mefet banget nih Besok gue harus ke Surabaya dan gak balik ke Jakarta lagi Jadi semua mesti diberesin besok tinggal ke Surabaya Jadi udah kelar semuanya gitu Jadi bagi tugas lah gitu Nah hari ini memang lagi final fitting untuk jazz saya gitu Untuk dipakai di hari pernikahan saya juga gitu Jadi ini memang lumayan mepet sama hari pernikahan saya Karena memang kebetulan saya baru pulang banget dari Tarakan buat syuting film gitu Jadi semuanya memang di arrange untuk hari ini semuanya biar beres semuanya Biar habis itu besok udah gak ngurusin yang lain-lain lagi gitu Gue belum potong rambut, belum apa masih kurang tidur apa gitu Hari ini udah nyampe fitting potong rambut bla 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 Besok konsum ke Surabaya Sejumlah berita paling hangat kami rangkum dalam segmen Hotshot Seru Kebahagiaan sedang diresapi pasangan muda Haikal Kamil dan Tantri Namira Sebab Tantri yang resmi menjadi nyonya Haikal kini sudah hamil 4 bulan Kebahagiaan mereka menjadi kabar yang menyenangkan Terbukti saat Tantri membagi kebahagiaannya tersebut di akun sosial media Banyak yang memberi semangat Praktis ia tak perlu menunggu lama untuk berbadan dua Karena setelah menikah bulan Maret lalu Kini ia bersiap menjadi seorang ibu Ya pasti bahagia udah tau dari bulan pertama dia lagi hamil gitu kan Jadi ya seneng lah namanya adek kan kadang-kadang orang kalau udah nikah Yang dia tunggu kan kapan nih bisa dapat keturunan Taunya om lo langsung percaya kasih amanah kan Kenai sama Haikal Jadi ya ikut bahagia juga Dia apa aja kan namanya juga anak pertama ya belum tau kan Saya punya anak cewek atau cowok jadi kayaknya apa aja sih Kemesraan Giorgino Abraham dengan Iris Bella Sepertinya tak lagi ditutupi Gino bahkan sudah mulai berani menggugah foto-foto mesranya Bersama Iris di akun sosial media Maka segeralah kehebohan terjadi Karena berbagai komentar ditulis para netizen Pintas Indonesia U22 melaju ke babak semifinal SEA Games di Malaysia Setelah mengalahkan tim Kamboja Dua gol kemenangan kesebelasan Indonesia Dipersembahkan oleh Ezra Walian dan Febi Haryadi Keberhasilan ini membawa Indonesia berhadapan dengan musim bebuyutan timnas Malaysia Cukup kosong Cukup kosong, emang di Basar Moro Ada peluang kembali Ezra Walian Goal Vidi, Vidi, Vidi Itulah dia Ezra Walian Febi Haryadi Febi Haryadi Dan goal Luar biar Pas tadi Indonesia si Ersa masukin nomor punggung 10 Wah gue trak-trakan banget tadi di lokasi Satu lokasi anak langit Nonton Indonesia lewat Kamboja Dan akhirnya menang 2-0 Tapi gue yakin di tahun ini Di SEA Games tahun ini Indonesia akan menjadi juaranya Gue yakin banget ya dengan sekuat yang ada di tahun ini Tetaplah Indonesia berjaya Oke? Semangat Indonesia Seperti apa serunya suasana saat pemain film WarCop DKI Reborn Cup 2 Membersihkan jalan bersama pasukan Orange Sesaat lagi hanya di Hot Shot Sub indo by broth3rmax